Assalamualaikum jumpa lagi dengan video bengkel logika kali ini kita coba bahas tentang dioda jener nah disini pada rangkaian power amplifier sony ini ada beberapa jener, dioda jener 1, 2, 3 jadi bentuknya seperti ini biasanya ini kodenya 4148 fungsi dari dioda jener disini adalah untuk membreakdown tegangan jadi sama seperti kita memasang sebuah IC regulator sehingga pada jalur breakdownnya atau kutub negatifnya akan timbul tegangan sebesar tegangan breakdown dari dioda tersebut, misalnya dioda yang dipakai adalah 1,48 maka dioda ini akan mensupply untuk transistor sebesar 1,48 nah itu fungsi dari dioda jener nah dioda jener ini juga bisa beberapa tegangan disesuaikan dengan kebutuhan dari rangkaian misalnya untuk 2,5 3 volt dan lain-lain nah disini kita membahas bagaimana cara kita mengukur atau mengetahui bahwa dioda jener ini rusak karena pada sebuah block amplifier ketika dioda jener rusak maka efeknya adalah suara tidak keluar pada ampli tersebut lalu timbul bisa dengung bisa timbul terbakarnya transistor dan resistor di sekitar transistor penyebab dioda jener ini putus adalah karena adanya short sirkuit rangkaian di depannya ataupun di belakangnya bisa jadi karena mati lampu mendadak atau sering bolak-balik mati lampu atau travel ataupun power supply unit itu mengeluarkan tegangan yang berlebih sehingga dioda jener menjadi short seperti misalnya arus yang masuk melalui dioda jener terlalu besar tidak sesuai dengan kemampuan dioda jener tersebut nah ini kita coba lihat cara mengukurnya pertama skalanya kita arahkan ke dioda jadi dioda jener itu adalah terbalik fungsinya dari dioda seperti ini dioda penyearah nah jadi ketika kita balik dioda ini kita jadikan breakdown maka tegangan breakdown itu juga sebesar tegangan sesuai dengan spesifikasi dari diodanya misalnya 1,48 tadi jadi dioda ini dioda jener ada yang fungsinya sama dengan dioda ini dioda penyarah yang dibalik tapi dioda jener ini lebih banyak bervariasi tegangan breakdownnya untuk menciptakan tegangan tetap pada satu titik kebutuhan dari misalnya transistor IC dan lain-lain nah ini sekarang coba kita ukur nah kita adjust dulu oke nah lalu kita letakkan positif dan negatifnya nah anda lihat naik oke lalu kita balik kalau balik harusnya tidak terhubung kalau terhubung berarti dioda jener ini rusak ataupun ada berada pada rangkaian lain nah ini tidak terhubung nah kalau terhubung bisa jadi tidak langsung kita tuduh ini rusak kita harus lihat rangkaian secara paralel terhubung dengan apa sama kasusnya seperti pada resistor nah ini caranya jadi untuk mengetahui dioda jener bagus lihat ukur ada nilainya karena yang kita ukur disini adalah nilai resistansinya oke kemudian kita balik nah ini tidak terhubung yang satunya lagi kita lihat nah ini misalnya oke yang ini kita lihat nah ada 601 kemudian kita ukur ke sini tidak terhubung nah ini dioda dua dioda ini bagus lalu kita coba satunya lagi tadi ingat 601 ini kita coba satu lagi ini nah ini tidak terhubung lalu kita balik 60598 nah masih batas toleransi nah jadi tiga dioda ini dioda jener ini masih kondisinya bagus berarti tidak perlu kita ganti demikianlah sedikit informasi dari bengkel logika semoga ada manfaatnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati